Intro Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Sihab mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember kemarin Kedatangannya tersebut terkait pemeriksaan dirinya atas kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan membuat kerumunan Saya hadir ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi pemeriksaan terkait kerumunan Ujar Rizik Sihab Rizik Sihab hadir di Polda Metro Jaya dengan mengendarai mobil berwarna putih dan didampingi oleh kerabat dan sekretaris umum FPI Munarman Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya melakukan tes swab terhadap imam besar FPI tersebut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yudus menyatakan bahwa berdasarkan hasil tes swab Rizik Sihab dinyatakan negatif COVID-19 Sudah dites swab antigen dan hasilnya Rizik Sihab ini negatif ya, kata Yusri Yusri menyatakan bahwa tes swab antigen kini menjadi SOP yang harus dijalani oleh saksi maupun tersangka sebelum diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Rizik Sihab sekitar 12 jam Tepatnya dilakukan selama lebih dari 13 jam dari pukul 10.30 hingga 22 waktu Indonesia Barat Selama menjalani pemeriksaan, Rizik Sihab menerima 84 pertanyaan dari penyidik terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono mengatakan penyidik menahan Rizik Sihab di rumah tahanan Direkturat Resursa Narkoba Polda Metro Jaya hingga 31 Desember 2020 Penyidik memiliki pertimbangan secara objektif dan subjektif terkait penahanan terhadap Rizik Antara lain hukuman lebih dari 5 tahun agar tidak menghilangkan barang bukti tidak melarikan diri serta tidak melakukan tindak pidana yang sama Rizik Sihab menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan petamburan di tengah pandemi COVID-19 dengan jeratan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP Dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 5 orang lainnya Kelima orang tersebut antara lain adalah Haris Ubaidillah, Ali Alatas, Mamansur Yadi, Ahmad Sobri Lubis, dan Idrus Mereka kemungkinan akan dijerat pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan Sekretaris Umum FPI Munarman membantah bahwa Rizik Sihab sengaja kabur untuk menghindari pemeriksaan polisi Munarman mengatakan Rizik tidak mengindahkan panggilan Polda Metro Jaya Karena dalam proses pemulihan diri, karena sejak kedatangannya ke Indonesia dirinya menghadapi aktivitas yang cukup padat Menkopol hukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak berencana melakukan rekonsiliasi dengan Muhammad Rizik Sihab Dalam cuitan di akun Twitternya, Mahfud menyebut pada malam sebelum Rizik Sihab mendarat Pada 9 November 2020 jam 7 malam dirinya mengundang tim hukum Rizik yakni advokat Sugito Atmo Prawiro dan advokat Ari Yusuf Amir Namun, ternyata gayung tak bersambut Pasalnya, Rizik Sihab lantang akan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah Dengan syarat membebaskan terpidana teroris dan melepas tersangkapi dana dengan nama-nama tertentu Karena alasan itu, maka saya tegaskan pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan Rizik Sihab Kata Mahfud Mahfud justru mempertanyakan alasan Rizik Sihab yang ingin melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah Tapi dengan syarat membebaskan sejumlah nara pidana terorisme Misalnya Abu Bakar Bashir Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Ali Habsi Menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizik Sihab Terima kasih telah menonton!